Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini memiliki keselamatan dan kelimpahan persegi bagi anda semua Amin amin ya robbal alamin Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sederhana dan sering tidak disadari Yaitu mengenai beberapa khasiat goib air cucian beras dalam dunia supranatural Kebanyakan dari anda pasti pernah melakukan yang namanya menanak nasi Entah dengan memakai rice cooker ataupun menggunakan dandang dan ketel panci Namun yang jelas ketika kita hendak melakukannya Pasti kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu Air cucian beras yang pertama kali atau di dalam bahasa jawanya Disebut dengan banyu lerih Menurut nenek moyang kita memiliki suatu kekuatan goib Yang bisa menjadi perantara manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang maha kuasa Berikut ini kita akan ulas mengenai beberapa manfaat Atau khasiat air cucian beras dalam dunia supranatural Dimana pada urutan yang pertama adalah memiliki kekuatan untuk membuka aura wajah yang tertutup Ketika aura wajah anda tertutup Hal ini akan membuat wajah anda menjadi terlihat gelap Banyak pikiran dan seolah-olah selalu terlihat susah dan tidak bahagia Aura wajah yang tertutup memang tidak memiliki efek langsung yang dapat dirasakan oleh fisik Namun jika tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama dampaknya akan sangat luar biasa Secara emunasional dan juga mental Memiliki aura wajah yang tertutup akan membuat anda menjadi orang yang selalu dijauhi oleh reseki Sehingga apapun usaha dan pekerjaan yang anda lakukan akan berujung pada kegagalan Bahkan terkadang justru tombok atau merugi Bagi yang masih single juga akan membuat jodoh menjadi menjauh Tidak peduli secantik atau seganteng apapun anda Jika aura wajah sudah tertutup Maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya Semua hal negatif ini bisa anda singkirkan dengan menggunakan air cucian beras Caranya yaitu ambil air cucian beras Yang pertama campur dengan sejumput bubuk kayu manis Kemudian oleskan ke seluruh wajah dan bilas Setelah 15 menit Lakukan terutama pada waktu pagi hari Khasiat goib air cucian beras akan membuka aura wajah anda yang tersumbat Sedangkan kayu manis akan membuat aura anda menjadi wangi dan memikat Khususnya untuk menarik jodoh dan juga reseki Khasiat goib air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang kedua adalah Sebagai sarana penglaris dagangan Jika anda adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang Maka air cucian beras yang pertama juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk penglaris dagangan Dan hal ini bukanlah suatu kemusrikan Karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa dan kepasrahan diri kepada Tuhan Pencipta Alam Keajaiban air beras selain bisa menetrakan energi negatif Juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan kepadanya Secara ajaib doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat selama beberapa periode waktu tertentu Cara membuat penglaris dengan air cucian beras adalah dengan menepatkan air cucian beras yang pertama kali pada sebuah ember atau baskong Kemudian bacakanlah doa untuk meminta reseki sesuai dengan keyakinan anda masing-masing Ingatlah bahwa semakin kuat niat dan keyakinan anda maka akan semakin besar pula efek yang akan ditimbulkan Kemudian dengan memakai tangan kanan anda bisa mencipratkan air beras yang sudah dibacakan doa tadi Ke semua sudut warung, pintu, depan etelase dan berbagai tempat lain kecuali di area WC atau kamar mandi Dan ritual ini dilakukan setiap kali anda hendak membuka warung atau toko tersebut Khasiat air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang ketiga adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan Pada zaman dulu ketika ada orang tua mendapati anaknya yang sudah menikah dan tidak kunjung diberikan momongan Mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar agar segera hamil Menurut ilmu medis, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat dan bisa mendukung suatu program kehamilan Namun sayangnya, kondisi beras pada zaman dulu dan sekarang sangatlah jauh berbeda Tidak seperti zaman sekarang, beras pada zaman dulu masih sangatlah murni Artinya tidak terpapak oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembas mihama Sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya Akan tetapi jika anda memang benar-benar ingin melakukan ikhtiar ini Maka belilah beras dari jenis beras organik Beras ini memang cenderung lebih mahal namun juga akan lebih aman jika diminum air cuciannya Gunakanlah air matang agar anda terhindar dari sakit pencernaan Dan jangan lupa untuk berdoa kepada yang maha kuasa agar ikhtiar tersebut bisa membuahkan hasil Kegunaan air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang keempat adalah Sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif Untuk mendapatkan manfaat yang demikian Maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras Caranya adalah anda bisa merendam satu cangker beras dalam segayung air Diamkan selama setengah jam lalu saring dan ambil airnya Campurkan air beras tersebut dengan seember air untuk mandi Basahilah seluruh tubuh termasuk rambut juga kepala Dan terakhir keringkan badan anda tanpa dibilas sebelumnya Mandi air cucian beras paling baik dilakukan pada saat subuh atau pagi hari Karena pada waktu itu adalah waktu dimana rezeki alam semesta sedang tinggi-tingginya Dan jika ritual ini sering dilakukan Maka selain akan mendatangkan keberuntungan Juga akan melepuhkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh anda Khasiat air cucian beras dalam dunia spiritual yang kelima adalah Sebagai pagaran goib suatu rumah ataupun warung Sesuaikanlah jumlah beras dan air dengan luas bangunan yang akan dipagari Jika tempatnya memang agak luas maka sebaiknya perbanyak jumlah beras dan airnya Hal ini agar pagar goib yang diciptakan bisa memiliki kekuatan yang maksimal Air cucian beras untuk bagaran goib akan lebih dahsyat energinya Jika anda campur dengan garam grosok atau bisa juga dengan daun kelor maupun daun bidara yang sudah dihaluskan Hal tersebut akan menciptakan pagar goib yang berlapis-lapis sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif Ramuan tersebut anda tuang di depan toko atau rumah dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar Kemudian sisanya anda cipratkan atau semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah Meskipun ramuan tersebut sudah memiliki kekuatan alami dari alam semesta Tetap akan lebih baik jika dilambari dengan suatu doa dan niatan Oleh sebab itu memohonlah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing Agar dengan perantara ramuan tersebut rumah atau toko anda akan selamat dari gangguan-gangguan metafisika Karena kelima ritual tersebut memakai energi alam dari semesta Maka khasiatnya tidak akan bisa didasarkan secara instan Namun harus dilakukan secara rutin dan penuh dengan kesabaran Selain itu ritual ini juga tidak akan berguna jika dilakukan oleh kaum perempuan yang sedang datang bulan Demikianlah tadi video mengenai 5 khasiat goib air cucian beras dalam dunia supranatural Semoga bisa menjadi wawasan baru dan membawa manfaat bagi kita semua Seperti biasa sebagai penutup kami doakan agar anda sekeluarga senantiasa sehat selamat dan banyak rezekinya Amin amin ya robbal alamin Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh